Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 46 Ji Sute, Sam Sumui, berhubung kalian berdua perlu bertemu busan di Tian Chong San untuk mengusir racun yang mengendap dalam tubuh kalian masing-masing, maka jauh lebih baik kalian berdua menemani para lopeh dari Kong Sim Kaipang. Sebelum menuju Tian Chong San, ada satu hal yang masih ingin ku lakukan di Pet In San berkata Sialan In kepada Hong Yan dan Tio. Lian Chu yang sontak menjadi kaget setengah mati. Aceh Suci, itu tindakan yang kurang bijaksana berkata Tio Lian. Chu, protes dengan niat Sialan In yang dikemukakan tadi. Benar Suci, sangat tidak aman sekarang ini menyatroni Pet In San, tunggulah sebentar, kita dapat bersama pergi ke sana bertiga tambah Hong Yan mendukung ucapan Tio Lian Chu tadi. Jangan khawatir, Sute, Sumui, tentu saja aku tidak akan datang terlampau dekat. Jangan takut, aku hanya akan mengintip dari udara biar pada saatnya kita memiliki gambaran mengenai markas mereka, jawab Sialan In gembira karena merasa dicintai kedua adik seperguruannya. Tapi, betapapun engkau harus turun dari udara untuk melihat secara detail, sehebat apapun kemampuanmu dalam hal ginkang suci, tolak Tio Lian Chu yang tetap saja berkeberatan dengan ide Sialan In. Penang saja Sumui, aku memiliki kera khusus yang belum kalian tahu. Tapi, boleh sebentar lagi kalian berdua tahu bagaimana caraku melakukannya dengan tingkat keamanan yang tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin aku akan mendahului kalian tiba di gunung Tian Chong San nanti. Acah, bagaimana mungkin suci? Tio Lian Chu tetap tidak percaya, sama halnya dengan Hong Yan sendiri. Hihihi, baiklah, pergilah kalian memandu jalan buat para lopeh, aku akan lebih dahulu berlalu mendahului kalian semua melakukan perjalanan, dan maafkan aku akan pamit mendahului sambil berkata demikian Sialan In bersiul keras, nyaring dan melengking hingga bergema. Tidak berapa lama, hanya sepersekian detik setelah siulan Sialan In yang cukup kuat dan nyaring mengudara serta melengking keras itu, tiba-tiba dari arah udara, atau dari ketinggian, terdengarlah teriakan melengking seekor burung dengan suara yang amatlah keras. Arcah, dan tidak berapa lama, di dekat Sialan In, diiringi dengan hamparan angin yang luar biasa kencangnya, sudah berdiri seekor burung yang luar biasa besarnya. Ada dua kali tinggi Sialan In dan bentangan sayapnya mungkin sekitar tiga atau empat meter. Dan yang amat mengerikan adalah, angin yang ditimbulkan oleh kepakan sayapnya yang dapat membentang lebar itu, amatlah keras dan bagaikan tiupan angin badai saja. Tetapi, begitu hingga di samping Sialan In, burung itu jadi jinek dan bahkan langsung bersimpuh seperti sedang meminta Sialan In untuk segera duduk di punggungnya. Tak lama kemudian, Sialan In melayang. Pergi tanpa protes apapun dari kawan-kawannya. Semua kini maklum, Sialan In pasti akan mampu menyelidiki keadaan pertinsan dari udara. Tidak berapa lama kemudian, tempat itu pun menjadi sunyi dan sepi. Itu pun setelah mereka semua bekerja keras menguburkan korban-korban perkelahian tadi yang ternyata korban tuasnya mencapai angka 15.0an lebih kurang, dan korban luka berat ada nyaris 50 orang. Selebihnya, yang terluka ringan sudah melarikan dirinya kembali ke markas mereka. Semoga kawan-kawan kalian datang kembali untuk mengangkut dan mengobati kalian semua, demikian desisan Kim Ji Lee Sin Kai, dan mereka pun berlalu. Sekali ini, langsung menuju Tian Chong San. Ko Eiji semakin mendekati Tian Chong San sudah cukup lama rasanya dia turun gunung dari Tian Chong San menuju gunung Chong San, dan sekarang dia berjalan kembali menuju rumahnya. Memang, tidak ada tempat lain yang dapat dia anggap sebagai rumah selain Tian Chong Pei yang terdapat di pinggang gunung Tian Chong San maka ketika tiba di kaki. Gunung Tian Chong San, melayangkan matanya ke puncak, sekaligus melayangkan matanya ke pinggang gunung itu, tak tersangka hatinya tersentuh dalam haru. Di sana selama belasan tahun dia menghabiskan masa kecilnya yang penuh derita, tetapi di sana dia bertemu orang-orang yang amat sayang dan mendidiknya tanpa pamrih. Dia terkenang Ang Sing Se, tokoh yang memberi nama panggilan K.Y.J.I. baginya. Dia terkenang dengan Hong, Yan, cucu luar Pang Cu Tian Chong Pei yang sudah menampungnya pada masa kecil, dan yang kelak bahkan menjadi suhengnya. Dia teringat dengan nyonya Cu Ye U H W I yang dia paham kurang begitu menyukainya, entah apa sebabnya. Dia sama sekali tidak pernah tahu. Kemudian dia pun teringat anak-anak murid dari Cu Ye U H W I yang sering mempermainkannya namun berubah baik pada akhir-akhir kebersamaan mereka. Dan tentu saja dia teringat dua suheng yang sangat dihormati dan dicintainya. Dua suhu yang memeliharanya, melatih dan mendidik dengan penuh kasih hingga menjadi seorang berkepandaian seperti saat ini. Meskipun suhu pertamanya belakangan dia tahu bernama Bute Ehwasyo tapi belum sekalipun pernah bertatap muka dengannya. Dan suhu pertama ini yang banyak. Bertanggung jawab atas masa kecilnya, membebaskan dan sekaligus memberinya obat mujijat. Bahkan pada masa kanak-kanaknya sudah dididik dengan iwakang rahasia tokoh itu tanpa sedikitpun merasa keberatan dengan mewariskan ilmu mujijatnya itu. Suhu kedua adalah Bu In Sing Leong, seorang tokoh pertapa yang amat mujijat dan hebat. Tokoh yang mendidiknya selama 10 tahun, menanamkan dasar-dasar kependekaran, dan yang juga memasrahkan banyak hal untuk diakerjakan ke depan bahkan atas nama Seng Suhu. Suhu kedua ini tidak banyak bicara hal-hal remeh, tetapi jika bicara, maka dia pasti membicarakan hal-hal penting, baik mengenai ilmu silat, sejarah rimba persilatan, kekhasan tokoh-tokoh silat, dan hal-hal penting lain terkait dirinya. Tetapi, dia sangatlah sadar, meski tidak banyak bicara, tetapi orang tua pertapa itu begitu mengasihinya. Dia dapat merasakannya dari perhatian, dari tatapan matu dan dari harapan yang diberikan kepundaknya. Kauai Ji bukan orang bodoh yang matiasa, sebaliknya dia merasakan betul kasih sayang Seng Suhu kepadanya, dan dia sungguh mensyukurinya. Dan kini, dalam wujud Kauai Ji, dan bukan dalam wujud lain dia mulai mendaki lagi, alias pulang ke rumah satu-satunya yang dia tahu. Tian Chong Pei dan tentu gua pertapaan gurunya. Hanya tempat itu yang diingatnya dan dia tahu jika menyebut kata, pulang. Kemana lagi memangnya? Sekali ini, bukan pekerjaan berat bagi Kauai Ji menemukan kembali tempat masa kecilnya, tempat penuh kenangan yang mendidik dan yang juga membuatnya seperti sekarang ini. Seorang pemuda yang pilih tanding, meski tampil dalam beberapa identitas ketika berkelana di rimba persilatan. Dia kadang muncul sebagai Tian Liong Kauai Hiap, kadang muncul sebagai pemuda matang usia pertengahan dengan nama Teng Hok. Kadang dia munculkan diri sebagai seorang bernama Busan, seorang muda lugu yang tidak pandai silat tetapi anehnya menguasai begitu banyak teori ilmu silat yang hebat-hebat. Namun ketika pulang, dia muncul sebagai dirinya sendiri, Kauai Ji si anak aneh dari Tian Chong San tetapi, alangkah kaget Kauai Ji ketika menemukan Tian Chong Pei dalam keadaan yang sungguh jauh berbeda dengan angannya semula. Sebetulnya, tidaklah banyak yang berubah di sana secara fisik. Rumah utama memang bertambah besar, tetapi selain perubahan itu serta juga bertambahnya beberapa rumah yang lain, nyaris tidak ada yang berubah lagi. Jadi, apa yang sebenarnya membuat Kauai Ji terkejut dan merasa aneh? Yang membuatnya merasa kaget adalah, tempat tersebut justru terlihat sepi, senyap dan sepertinya tidak banyak lagi orang yang tinggal di situ. Tidak lama waktu yang dibutuhkan Kauai Ji untuk paham bahwa hanya di rumah utamalah terdapat manusianya. Tetapi itu pun hanya ada sekitar dua atau tiga orang belaka, sementara rumah-rumah lain justru sebagian besar dalam keadaan kosong. Entah mengapa. Kemana semua saudara seperguruannya yang setahunya sudah tiba di Tian Chong San? Kemana pula anak murid Tian Chong Pei? Dengan digelayuti sejumlah pertanyaan seperti itu, pada akhirnya mulailah Kauai Ji melangkah menuju rumah utama. Betapa-papapun juga, bagaimanapun rumah utama itu sudah bertambah besar dan lebih megah, tetapi Kauai Ji masihlah kenal dengan rumah itu. Rumah di mana terdapat perpustakaan yang cukup bersejarah baginya, dan juga adalah tempat tinggal Chu Pang Chu bersama seluruh keluarga besarnya. Juga anak-anak dan juga cucu Chu Pang Chu, termasuk Hong Yan yang adalah teman masa kecilnya, tetapi juga belakangan baru dia tahu sekaligus sudah merupakan adik seperguruannya sendiri. Begitu mulai memasuki rumah besar itu, Kauai Ji merasakan suasana yang hening itu sedikit mencurigakan, meskipun tidak terasa membahayakan bagi dirinya sendiri. Tetapi, keandahan itu membuatnya merasa tergelitik. Sebenarnya, ada apa gerangan dengan rumah utama ini? Atau tepatnya, ada apa dengan Tian Chong Pei? Jawaban baginya segera tersedia ketika beberapa saat kemudian muncul seorang yang sudah rada tua dan tidak dikenalnya. Orang itu langsung menemuinya untuk kemudian bertanya dengan suara serak. Kong Chu sedang mencari siapakah jelas orang yang bertanya itu tidak menguasai ilmu silat sedikitpun. Oh, maaf, Cai He Kauai Ji dan sedang mencari Chu Pang Chu. Berada di manakah gerangan Chu Pang Chu sekarang? Mendengar perkataan Kauai Ji, orang yang menjaga rumah utama itu terlihat sedikit kelembira dan kemudian berkata, Menurut Pang Chu bersama seluruh saudara seperguruannya, jika ada yang datang mengaku sebagai Kauai Ji ataupun Tian Liong Kauai Hiap, maka orang itu mestinya sudah tahu kemana harus pergi mencari. Dan hanya itu belaka yang ku tahu, harap maafkan Kong Chu berkata orang tua itu dengan nada dan kata-kata yang Terlihat memang sudah lama disiapkan. Baiklah, tetapi pada kemana seluruh anggota perguruan ini bertanya Kauai Ji sekali lagi untuk meyakinkan dirinya. Sejak dua bulan terakhir sudah disuruh turun gunung oleh Chu Pang Chu, dan selama ini rumah perguruan hanya dijaga lima orang belaka. Baiklah, biarlah Cai He langsung mencari Chu Pang Chu, berkata Kauai Ji untuk kemudian langsung berjalan pergi. Dia tahu dan bisa menebak, kelihatannya semua saudara seperguruannya berada di gua tempat Suhaunya bertapa. Karena gua itu memang memiliki beberapa ruang yang disiapkan secara khusus sebagai tempat berlatih dan terpisah dari rumah perguruan. Terasa aneh, karena sesungguhnya gua pertapaan Suhaunya adalah sebuah tempat terlarang. Jangankan murid-murid Rian Chong San, bahkan mereka sesama saudara seperguruan sendiri pun dilarang untuk mendekat dan mendatangi gua ini. Sekarang, Kauai Ji memutuskan untuk segera menuju tempat tersebut. Tempat yang terlindung oleh hutan yang lumayan lebat dan sulit ditemukan oleh mereka yang sama sekali belum mengetahui secara persis letaknya. Ada jarak sekitar 200 meter yang adalah perladangan dan bekas tempat memelihara daun obatang Sinsh dan berbatas langsung dengan hutan lebat. Dan panjang hutan lebat hingga tiba ke gua Suhaunya juga cukup panjang, mungkin ada 300 atau 400 meter sebuah jarak yang cukup panjang sebenarnya. Melewati ladang tanaman obat yang bekas. Bekasnya masih terlihat tetapi sudah tidak terurus, Kauai Ji bagai dapat mengingat kembali masa kecilnya. Anehnya, mundur ke belakang sebelum diserang Mohwe Ehud dan si Rase tanpa bayangan, dia justru merasa black dan tidak punya kenangan sama sekali. Setelah melewati perladangan itu, maka bukan perkara sulit bagi Kauai Ji untuk dapat menemukan tempat pertapaan suhunya. Tetapi, alangkah terkejutnya Kauai Ji ketika melangkah masuk ke hutan itu, baru saja semeter dia melangkah masuk tiba-tiba keadaannya sudah berubah 180 derajat. Suara-suara yang mengacaukan pendengaran dan penglihatan yang buram dan membuyar segera tersaji di hadapannya. Dia sontak terkejut setengah mati, karena sesungguhnya dia tahu daerah itu adalah daerah hutan dan sepertinya keadaannya sudah jauh berbeda. Selain itu, hawa mujijat dan pengaruh mitis dan aneh atas kesadaran ketika memasuki hutan, sungguh sangat kuat dan bahkan dia sendiri harus mengatakan terganggu. Suara-suara aneh itu bahkan semakin ribut dan diselingi suara badai dan perhara yang mendatangkan perasaan aneh, tertekan dan perasaan takut dan khawatir. Tetapi tentu saja Kauai Ji paham apa artinya. Kelihatannya daerah itu seperti sudah ditanam sejenis kekuatan mujijat ataupun barisan aneh yang dapat mengalihkan dan merusak kesadaran orang. Tetapi kekuatan barisan itu sungguh-sungguh amat sangat mengejutkan. Karena jika dia sampai terpengaruh dan sempat kehilangan kesadaran, itu berarti barisan mujijat yang dipasang bukanlah barisan biasa. Tetapi sebuah barisan mujijat yang amat hebat. Pengalaman yang mulai banyak membuat Kauai Ji sadar dengan apa yang sedang dihadapinya pada saat itu. Dan jelas dia tahu bagaimana menghadapi tekanan dan pengaruh mujijat seperti itu. Dengan segera dia mengerahkan kekuatan iwakangnya, membersihkan pandang matanya dan kemudian membersihkan daya kekuatan batinnya. Tetapi, luar biasa, karena tidaklah mudah baginya untuk menemukan dan membersihkan kesadaran serta memandang hutan di depan atau di dalam di mana dia baru saja masuk. Terlihat seperti hutan biasa, tidak ada yang aneh, tetapi begitu masuk, engaruh yang sangat luar biasa langsung menerjangnya. Dia masih sadar sedang berada dalam hutan, tetapi entah mengapa pandangannya seperti sedang berada di suatu tempat yang amat aneh dan luar biasa. Tidak terlihat hutan, tidak ada pohon besar, yang ada adalah kegersangan dan suasana mencekam karena temaram dan udara yang terasa agak tipis. Selain itu, pengaruh-pengaruh dan hawa mujijat membuatnya amat sulit berkonsentrasi. Untuk melakukannya dia membutuhkan usaha, kemauan dan tekat yang kuat. Padahal, sesungguhnya kekuatan batin koaiji sudah cukup hebat pada saat itu, tetapi entah mengapa dalam menghadapi barisan yang satu ini dia seperti masih belum menemukan kuncinya. Dia masih belum tahu bagaimana menghadapinya dan karena itu dia merasa tertantang guna dapat memahaminya lebih jauh lagi. Tetapi, apalacur, sudah mengerahkan kekuatan batinnya, sudah mengerahkan iwa okang hingga tujuh bagian, dia masih saja belum dapat melihat suasana yang normal. Sebaliknya, justru mulailah terdengar suara-suara menyeramkan dan mengancam keselamatannya. Suara-suara serangan senjata tajam, juga suara-suara serangan senjata rahasia, hingga suara-suara yang berseliwaran di telinga fisik dan telinga batinnya. Pada titik itu, koaiji sendiri pun mulai merasa seram dan malah sempat nyaris kehilangan konsentrasinya. Di saat-saat dia mulai nyaris kehilangan pegangan dan kesadarannya, dia teringat dengan ilmu hitam dalam kitab mujijat dan teringat percakapannya dengan kakek aneh dalam perjalanan menuju Tian Chong San Son Tak. Dia duduk dan melakukan sama di sambil berusaha lepas dan mengandalkan kekuatan batinnya memandang apa yang terjadi di sekitarnya. Dia kemudian menutup mata, bahkan juga mulai mengabaikan suara-suara yang masuk melalui telinganya. Tetapi, hebat luar biasa, tekanan keadaan dan lingkungan di mana dia berada benar-benar sangat hebat dan sangat kuat, sulit dilawan. Koaiji memang kemudian mulai mampu melindungi kesadarannya, tetapi tekanan yang memaksanya untuk takut, khawatir dan gelisah sampai bisa kehilangan kesadaran terus dan terus menyerang bagai bergelombang. Meskipun dia sudah melakukan sama di, bahkan sudah berusaha melepas semua ganjalan di dadanya, semua emosinya, semua ambisinya, tetapi tetap saja teramat sulit untuk melawan arus pengaruh barisan mujijat itu. Tekanan berat itu berlangsung terus, terus dan terus, dan Koaiji berusaha untuk bertahan dengan samadhi, hanya bertahan. Bahkan pun dengan kekuatan batinnya, sampai berusaha untuk masuk menelaah ke kedalaman batinnya sendiri, dalam ketenangan itu sendiri dengan coba menerima apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Kemampuan berkonsentrasi, kemampuan untuk menerima dirinya, dan kemampuan memandang secara teliti keadaan sekitarnya dalam kekuatan batin, semua benar-benar bagaikan menghadapi ancaman langsung, secara berdepan. Semua seperti sulit diaturnya dan dikuasai, tetapi dia tetap berusaha untuk bertahan, bertahan dan mencari kera. Melalui memeriksa seluruh catatan pelajaran yang dikuasainya. Baik pelajaran agama, pelajaran iwakang bahkan hingga memeriksa hasanah ilmu hitam dan ilmu sihir yang melekat dalam pikiran dan kepalanya melalui sebuah kitab kecil yang dibacanya pada masa kanak-kanaknya. Tekanan itu menguat dari waktu ke waktu, tetapi lama-kelamaan Kuaiji mulai merasakan sesuatu yang aneh dan agak lain. Cukup lama dia menimbangnya, cukup lama dia menganalisanya, sampai kemudian dia menyimpulkan. HMMMM, ini mestinya tekanan yang disengaja untuk membuat Ku melatih terlebih dalam lagi kekuatan-kekuatan mitis, kekuatan sihir, ketenangan batin, dan sekaligus kemampuan menjaga ketenangan. Juga kemampuan berkonsentrasi. Gelombang tekanan dalam semua aspek, baik aspek kebatinan, aspek emosional, benar-benar terasa seperti diciptakan untuk memaksaku mengetahui batasanku. Aceh, aku tidak boleh menyerah, harus melawan kebandelan Kuaiji yang kenyang. Dengan penderitaan semasa di tempat yang sama, membuatnya mengeraskan hati serta membuatnya sekaligus bertekad melawan. Kesadaran itulah yang menghasilkan daya ulet dan daya juang yang luar biasa dan akhirnya membuat Kuaiji tenggelam dalam. Sama di. Dia sudah tidak ingat semua yang terjadi di sekitarnya, metu batinnya awas dan terbuka, tetapi justru saat itu, dia sedang tertidur lelap. Dia memasrahkan rasa sakitnya, rasa gelisahnya, rasa was-was dan kekhawatirannya, dan mencoba menerima semua itu agar tidak sampai menghasilkan keputusasaan dan ketidaktahuan melakukan apapun. Karena jangan dibiarkan isi kepalamu dikuasai ketidakpastian, jangan biarkan emosimu ditentukan lingkungan di mana engkau berada, jangan sampai tindakanmu semata metu karena merespons dan menjawab gerakan-gerakan orang, Tetapi coba sadarlah semua keterbatasanmu, terimalah, satukan dan tetaplah jaga kewarasanmu, jaga sekaligus kewaspadaan, pelihara ketahanan emosi dan sadar senantiasa dengan kesadaran nuranimu, maka engkau akan menemukan banyak, sangat banyak. Tanda petik. Boleh dikata setelah memahaminya, Ko Aiji kemudian menyatu dengan alam, dia seperti tertidur tetapi mengerti dan tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi saat tidur atau tertidur, cobaan dan hadangan yang lain menempurnya, khayalan dan mimpi yang sangat liar dan gila. Mimpi untuk menjadi penguasa persilatan, mimpi memperoleh wanita-wanita cantik, menjadi orang yang sangat kaya dan dihormati. Dan Ko Aiji harus menghadapi semuanya. Tetapi, seperti tadi, dia berkutat untuk mencoba dapat menerima semuanya, menerima apa adanya, memandang sekeliling dalam matu dan telinga batinnya dan kemudian membuatnya menemukan apa yang diinginkannya. Bukan ketenaran, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan wanita cantik, bukan semua itu, tetapi ketenangan dalam menerima, melihat dan memilah apa yang cocok dengan dirinya. Menerima diri, keterbatasan dan kekuatan dengan care apa adanya dan mensyukuri miliknya. Perlahan-lahan dia mulai sanggup menerima serta juga memandang gelombang yang menekannya, menekan emosinya, akalnya, hatinya dan semangatnya. Semua yang berada di luar dirinya seakan terus menantangnya, seakan melawannya, dan menuntut perlawanan dirinya hingga sampai titik yang melampaui kemampuannya. Karena itu, mengikuti juga apa yang dipahaminya beberapa waktu lalu, dia mencoba menerima batas kemampuannya, menerima apa adanya dan hebatnya dia mampu menemukan ketenangan. Dia mampu mengalahkan semua tekanan dan godaan dan sampai akhirnya setelah berkutat beberapa jam, dia pun terlelap dalam diam. Dalam samadhi. Kini, dia benar-benar melupakan semuanya, tetapi menerima semuanya. Memaafkan dirinya, menerima semua deritanya, tetapi tetap berdiri di atas siapa dirinya, seperti apa diaklak, dan bagaimana diaklak. Ko Eiji kini lupa segalanya, tenggelam dalam tidur dan mimpinya, tetapi wajahnya cerah. Ko Eiji lupa waktu dan barulah malam hari dia dapat menemukan dirinya kembali. Seutuhnya, tidak lagi memandang melalui dinding kekuatan batinnya, tapi sekaligus memandang sekelilingnya dengan metu fisiknya dan juga metu hatinya. Tapi yang hebat, dia beroleh kesegaran berpikir, lebih baru, lebih bersemangat yang seolah bergelora dan terus menyala. Tapi, dia merasa teramat lelah dan teramat letih. Nyaris setengah hari atau mungkin lebih dan dia harus mengakui betapa mujijatnya barisan yang bisa dia pastikan adalah ciptaan seng suhu. Ko Eiji baru sadar kini bahwa jalan masuk melalui hutan menuju pertapaan suhunya sudah menjadi arna belajar tingkat lanjut yang kelihatannya disediakan suhunya. Tentunya bagi mereka sesama saudara seperguruan. Ketika akhirnya sampai, yang justru dia temui terlebih awal adalah T.U.I. S.I.N.K.I. A.C.C.C.C.C. Padahal menurut suhu, engkau mestinya membutuhkan waktu sehari semalam untuk terlepas dari formasi penghilang sukma. Tetapi ternyata, engkau hanya butuh setengah hari dari waktu yang diperkirakan. Engkau mampu melampaui dan mengatasi formasi pembingung sukma yang bahkan dapat menghilangkan sukma dan kesadaran kemanusiaan kita. Engkau hebat siau sute, sungguh luar biasa, sambut sem suhengnya yang menyambut kedatangannya di pintu masuk guawa pertapaan suhunya, Bu In Sin Leong. Pada saat itu Ko Eiji berjalan mendekat dalam kondisi sangat sadar dan amat jelas dengan lingkungannya. Dan dia jelas tahu jika saat itu dia sudah tiba di pintu masuk guawa pertapaan burunya. Sam suheng, A.C.C.C.C. Begitu melihat Sam suheng, orang yang amat dihormati dan amat dikasihnya itu, Ko Eiji menjadi terharu. Tetapi bersamaan dengan itu, dia merasakan keletihan yang amat luar biasa menyerang dirinya. Untungnya Tek Ui Sinkai sepertinya memahami persoalannya itu, karenanya dengan lembut bagaikan orang tua kepada anaknya, dia menyambut dan merangkul Ko Eiji sambil kemudian berbisik dengan suara penuh kasih sayang. Siau sute, insu berpesan, siapapun dari kita, begitu selesai melampaui barisan ini, haruslah segera beristirahat dan tidur. Ingat, benar-benar tertidur. Manfaat tidur itu bukan hanya sekedar mengembalikan kekuatan fisik dan kekuatan mental yang baru saja terkuras habis selama mengarungi barisan mujijat itu, tetapi juga menata dirimu sendiri dalam kematangan emosional dan Ketenangan batin, nah marilah, Tek Ui Sinkai kemudian. Menuntun Ko Eiji memasuki gua, dan setelah berbelok ke kiri selama beberapa meter, akhirnya tiba di sebuah ruangan. Begitu dibaringkan, Ko Eiji yang kelelahan lahir dan batin sudah dengan cepat tertidur dan lupa segalanya. Dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi selanjutnya, keletihan yang amat sangat secara mental dan fisik dengan cepat melayangkannya ke dunia orang tidur, lelap dan tidak ingat satu apapun. Sampai akhirnya pagi-pagi benar, dia terbangun serta menemukan dirinya dalam sebuah ruangan dengan tempat tidur sederhana. Tapi, dia langsung tahu bahwa dia sudah berada dalam gua pertapaan suhunya, meski tempat di mana Seng Suhu bertapa, terisolasi dari tempat mereka saat itu. Maklum, sejak Ko Eiji turun gunung, suhunya dengan tegas memberitahukan bahwa sejak saat itu, dia akan segera memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dan bahkan menutup akses masuk ke bagian dalam gua pertapaannya untuk selama-lamanya. Ko Eiji sangat paham dan tentunya masih ingat dengan amat jelas semua perintah dan pesan-pesan suhunya kepadanya. Bahkan juga termasuk pesan-pesan Seng Suhu kepada seluruh saudara seperguruannya melalui dirinya. Sebetulnya, jika Ko Eiji berkeras untuk menemui suhunya, dia tahu jalan masuknya seperti bagaimana caranya Tian Hoa Tosu. Menemui suhunya berapa tahun silam. Tetapi, dia ingat betul permohonan terakhir suhunya agar tidak lagi menemui dirinya apapun alasan dan apapun keperluannya. Bahkan seluruh kebutuhan Ko Eiji ke depan pun, sudah dia atur dan sudah dia tunjuk siapa yang mengurus dan mewakili. Karena itu, pada akhirnya dengan penuh kesedihan dia hanya memandang dinding gua-nya dan kemudian bergumam sedih. Suhu, Teju sudah kembali. Tentu saja tidak ada jawaban meski dia berharap ada jawaban. Tapi begitu pun Ko Eiji merasa bahwa suhunya mendengarkannya, meskipun tidak menjawab apa yang baru saja digumamkannya. Beberapa saat kemudian, setelah membenahi diri sendiri meski hanya sebentar, dia pun melangkah keluar dari ruangan itu. Tetapi sayangnya dia tidak menemukan seorang pun dari saudara seperguruannya berada di sana. Juga Tek Ui Sinkai tidak ditemukannya di sana. Karena tidak menemukan satupun orang dalam gua, dia kemudian melangkah keluar pintu gua, dan pada akhirnya dia menemukan orang-orang yang dicarinya. Sedang apakah mereka? Semua saudara seperguruannya sedang berada di luar gua pertapaan dan dalam posisi segi enam dengan Sang Toa Suheng. Berada tepat di tengah-tengah. Mereka semua tenggelam dalam samadhi, sepertinya posisi seperti itu sudah cukup lama. Terbukti dari rumput sekitar mereka yang seperti bekas didesak-melesak ke tanah dan raut wajah mereka semua sangatlah serius. Sekali pandang Ko Aiji langsung paham bahwa mereka sepertinya sedang berlatih satu imu, entah ilmu apakah itu gerangan. Melirik kondisi Toa Suhengnya yang penuh wibawa, Ko Aiji tersenyum senang karena melihat jika semua saudara seperguruannya seperti berada dalam komando Sang Toa Suheng. Dan jelas mereka sedang berlatih. Sesungguhnya Ko Aiji heran, dahulunya tidak ada bidang tanah luas di pintu masuk gua suhunya, tetapi sekarang, entah bagaimana terdapat bidang tanah yang cukup luas. Mungkin ada kurang lebih 10-30 meter yang menghampar di pintu masuk gua dan pintu masuk, itu pun kini terekspose keluar dan dapat ditemukan begitu keluar dari hutan. Hutan itu sendiri memang amat lebat, terlebih dengan barisan mujijat yang terpasang di sana, bisa dipastikan suhunya sudah mempersiapkan semua ini bagi mereka anak muridnya. Entah dengan maksud apa. Jelas Ko Aiji tidak dapat berspekulasi untuk kepentingan apa. Melihat semua Suhengnya sedang berlatih, Ko Aiji menjadi agak bersemangat untuk itu berlatih meski dengan keruk yang berbeda. Dia memilih satu sudut berjarak beberapa meter dari barisan saudara seperguruannya yang sedang berlatih dan kemudian tenggelam dalam latihannya sendiri. Sebentar saja dia sudah tenggelam dalam samadhi dan berlatih kembali penggabungan dua hawa mujijatou T.E.P.W.E.A.P.S. Yankang dan T.O.A.P.N.Yuhian Kang. Setelah pertemuannya dengan si pengemisaneh Li Housan, Ko Aiji baru sekarang kembali berlatih dengan kedua ilmunya ini. Dan dia jadi sangat kegembira berbareng menyesal karena tidak langsung berlatih dahulu setelah menemukan penerangan dari si pengemis Li Housan. Bukan apa-apa, dia bisa menemukan kenyataan yang sangat mengembirakan, jika latihannya seperti menemukan tingkatan yang lebih baru lagi. Kekuatannya itu lebih bergelombang, lebih tertata, lebih mudah dikerahkan, dan bahkan memperkuat diri sendiri lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Yang kurang disadarinya pada saat itu, mungkin ialah pengaruh perjalanannya memasuki atau menembusi hutan buatan suhunya. Tanpa proses tersebut, apa yang diterimanya dari si pengemis tetap hanya bagai pengantar belaka. Karena dengan pesan pembuka Li Housan, dia bertemu jalan dan Kero melampaui barisan pembingung Sukma, sekaligus melatih seluruh potensi dirinya dengan menemukan batas kemamuan dirinya. Maka ketika dia berlatih kembali pagi itu, dia seperti menemukan dirinya menapak selangkah lagi lebih maju. Dia tidak sadar jika suhunya memang mengaturnya untuk maju menapak selangkah demi selangkah, tetapi melalui atau lewat penemuannya sendiri. Bukan lagi lewat disuapi seng suhu, tetapi melalui upaya menganalisa, menggalip, menciptakan dan menemukan serta mengolah sendiri berdasarkan semua yang dia punya. Berdasarkan semua pengalamannya, semua bacaannya, semua yang disaksikannya. Seperti itulah kemajuan seorang yang paling bermakna. Bukan lagi lewat tuntutan, bimbingan, pengajaran sehari-hari dari seorang suhu, tetapi melalui satu kera kerja mandiri dalam upaya untuk selalu dan selalu usaha menemukan, menciptakan dan membentuk. Pagi itu, KOIJ memahami semuanya. Meskipun sebelum-sebelumnya sebagian dari proses itu sudah dia mulai, mencipta, menganalisis, melihat untuk memperbaiki, dan seterusnya. Tetapi, dengan mengetahui batasnya, mengetahui kemampuannya, kini dia diingatkan bahwa kemajuannya sekarang, sangat tergantung atas kemauan dan ketekunannya sendiri. Semua sudah dia miliki, bacaan-bacaan, temuan-temuan lewat jurus serangan lawan, kawan dan tarung yang dilewati serta disaksikannya. Semua itu adalah bahan mentah, tetapi akan tetap menjadi bahan mentah jika dia membiarkannya tetap sebagai tontotan dan bukan bahan pelajaran. Dan dia sudah menyaksikan banyak, teramat banyak malahan. Juga sudah memiliki ilmu sendiri yang tidak sedikit ragam macamnya. Warisan kedua suhunya, Bu In Sin Leong dan Bu Tehwesio, dua manusia langka di dunia persilatan adalah bahan-bahan pembentuk dan dasarnya. Tapi, dia masih punya yang lain. Karena dia juga masih membaca dua kitab pusaka, Kitab Pusaka Po Tehwesio dan Pastinya Kitab Pusaka dari Pat Bin Ling Leong. Khusus kitab yang kedua, memberi dia begitu banyak perspektif baru yang lebih kreatif dan progresif, sangat berbeda dengan warisan kedua suhunya yang sangat kokoh, dan mantap. Kemantapan dan kekokohan lewat ilmu-ilmu Buddha sudah dia miliki dan kuasai secara baik, ditambah dengan kreatifitas dan dinamisasi yang diwarisinya dari Kitab Pet Bin Ling Leong. Dan jika semua itu masih ditambah lagi dengan kecelakaan yang berubah menjadi berkah semasa kecil yang membuatnya jadi memiliki kekuatan raksasa dalam dirinya, maka Ko Aiji seperti menemukan semua alasan menjadi seorang yang berbeda. Samadi dan latihan pagi Ko Aiji yang sedang dalam semangat yang membuncah membuatnya memahami semua sejarah hidupnya. Meski mengalami peristiwa yang buruk dalam sejarah hidupnya, tetapi dia menerimanya sebagai takdir yang haruslah diajalani. Karena toh, dia sekaligus menerima ganti yang sama besar, seimbang dengan jalan sengsara yang dilampauinya sejak masa kanak-kanaknya. Menerima siapa dirimu apa adanya, memahami keterbatasan kemanusiaanmu, dan melangkah dengan semua itu sambil awas dengan sekelilingmu, adalah warisan terakhir yang mengantarnya memasuki gerbang baru itu. Gerbang itu sendiri kemudian menjadi lebih jelas dan tegas setelah berhasil melampaui barisan pembingung sukma di hutan masuk menuju gua pertapaan burunya. Inilah dia, hari ini, seorang Ko Aiji yang menjadi apa adanya, siapa dirinya tanpa tahu identitasnya. Tapi dia tidak lagi menangisinya. Karena pemahaman yang lebih tentang dirinya dan kemampuannya membawanya pada kesadaran baru. Toh, kemajuannya sangat pesat dan hebat, dia sadari itu, tetapi tidak menjadi gembira berlebihan. Karena posisinya pada saat itu adalah menyadari keniscayaannya untuk tidak berhenti berproses, tidak berhenti berjalan, tetapi terus hidup, terus maju dan jangan pernah berhenti. Terus menggali, terus menganalisa, terus membentuk, terus menciptakan tidak ada kesempurnaan. Yang statis, kesempurnaan bukan titik akhir, tetapi sebuah proses. Yang tidak pernah akan berhenti, titik akhir di hari ini bisa merupakan titik awal di hari yang lain. Selama kita manusia hidup, selama itu pula kita akan mencari, menggali, membentuk, menciptakan, dan besoknya akan seperti itu lagi. Terus dan terus seperti itu. Ko Eiji mulai memasuki tahapan menyadari memiliki banyak, sekaligus menyadari bahwa dia belum memiliki banyak. Tetapi, dia baru berada di pintu masuk tahapan yang bakalan lebih luas lagi nantinya. Dia masih tetap membutuhkan waktu panjang guna memaknai penemuan baru atas dirinya sendiri. Tetapi, berdiri di posisi itu pun sudah bermakna sangatlah besar dan amat penting bagi dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, dia terlampau cepat berada pada posisinya sekarang ini, terlampau mudah usia baginya pada saat mencapainya. Seperti begitu banyak kebetulan dan kemujijatan serta keberuntungan yang ditemuinya dan didapatkannya. Tapi begitu jalan kehidupan, yang kadang-kadang terasa mudah dan beruntung bagi orang lain, kadang terasa nelangsa dan buruk bagi orang lainnya lagi. Khoaiji tergugah dari pendalaman pribadinya dan juga latihan dalam samadinya ketika beberapa jam kemudian saudara-saudara seperguruannya menggugahnya dari samadhi. Dan, alangkah kagetnya dia karena begitu sadar, sudah berada di hadapannya berdiri ketujuh saudara-saudara seperguruannya dan semua sedang asyik mengamati keadaannya. Acah, maafkan para suheng, suci ketika bangun pagi tadi karena tidak menjumpai menemui seorang pun, akhirnya keluar dan menemui para suheng dan suci tentia tak sedang berlatih di pagi hari. Tecu juga jadi ikut-ikutan berlatih meski hanya berlatih sendirian belaka. HMMM, dan sepagi ini engka sudah terbangun lagi tanya. Toa suhengnya yang seperti heran dan terkejut, jelas di wajahnya. Melihat ini, Khoaiji menjadi rada bingung, entah apa maksud toa suhengnya. Benar toa suheng, apakah ada yang keliru dan ada yang salah yang baru saja kulakukan toa suheng? Tanyanya bingung. Begini siau sute yang baik, kami membutuhkan waktu sampai 36 jam baru dapat bangun kembali, tetapi engkau kelihatannya hanya butuh waktu sekitar 12 jam atau malah kurang. Benar. Benar hebat ramalan insu kita itu desis jip yang sinsian, dewa. Sakti jip yang, pek ciuping takjub. Sungguh awalnya dia kurang yakin. Tetapi menemukan kenyataan betapa Khoaiji memang benar hanya butuh atau membutuhkan waktu 12 jam untuk sadar. Kembali dan malah kini sudah berlatih bersama mereka, benar-benar sangat mencengangkan. Meski, sebenarnya dia sejak lama sudah paham dan mengerti bahwa suhunya itu banyak sekali dipenuhi misteri, selain memiliki kepandayan dan ilmu silat yang maha tinggi, tetapi juga dia tahu seng suhu memiliki kemampuan guna meramal kejadian di masa depan. Sementara di lain pihak, menurut penulisan suhunya, Xiao Sutenya juga memiliki banyak kelebihan dan banyak sekali kebisaan yang akan mereka tahu satu demi satu kelak. Ahto A Suheng, engkau terlalu berlebihan tapi. Bagaimana keandaan In Suheng begitu mendengar nama suhunya di bawah-bawah, Khoaiji bersemangat dan menduga jika suhunya itu berada bersama mereka. Tapi dia segera keceleh karena ternyata suhu mereka tidak ada di situ. Berlebihan Xiao Sutehahaha, tanyakan kepada para suheng dan sucimu yang lain, yang juga sama-sama membaca tulisan yang ditinggalkan oleh In Suheng bagi kami semua. Dia menuliskan jelas apa yang akan terjadi hingga pertemuan kita pada pagi hari ini. Bahwa kami semua bakalan membutuhkan waktu hingga kurang lebih dua hari pukul satu malam untuk mampu melintasi barisan pembingung sukma yang terlampau aneh dan mujijat itu. Tetapi di lain pihak, engkau justru hanya membutuhkan cukup berapa jam belaka. Selain itu, In Suheng menuliskan bahwa engkau cukup 12 jam memulihkan dirimu sendiri, dan kami bakalan membutuhkan waktu 36 jam setidaknya untuk dapat pulih kembali. Dan, kenyataannya memang demikian. Dan apakah menurutmu ini bukanlah sebuah keanehan, terang Pek Ciu Ping sambil melihat ke arah Khoaiji yang juga kebingungan. A-C-C, In Suheng sampai menulis begitu detail tanya Khoaiji yang sedikit kecewa karena menyangka bisa bertemu suhunya. Dia sendiri tidak terlalu menganggap bahwa kemampuannya untuk lebih cepat menyeberangi barisan pembingung sukma dan kecepatannya dalam memulihkan diri sebagai sesuatu yang luar biasa. Ataupun sesuatu yang harus dibanggakannya di hadapan sesama saudara seperguruannya. Dia bersikap biasa-biasa saja dan membuat semua saudara seperguruannya mau tidak mau kagum dan membenarkan penilaian guru mereka sendiri. Tentang Xiao Sute mereka yang aneh dan punya kehebatan tersendiri, termasuk juga keluhuran budi yang tak mereka sangkal. Begitulah kenyataannya Sute, adalah Sam Suhengnya, Tek Ui Sinkai yang kini menjawab pertanyaannya barusan. Pertanyaan mengenai di mana keberadaan insu mereka, karena tidak nampak berada bersama mereka. Meski sebenarnya Khoaiji tahu, Seng Suhu sudah menegaskan mundurkan dirinya. Oh 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 oh, singkat komentar Khoaiji, antara kecewa dan gembira. Kecewa tidak dapat bertemu suhunya yang amat dia hormati tetapi merasa amat gembira karena bertemu secara lengkap dengan semua saudara seperguruannya justru di depan gua-gua pertapaan suhu mereka. Mari, sudah saatnya kita sarapan pagi, dan setelahnya kita dapat bercakap-cakap secara lebih leluasa, Tek Ui Sinkai berbicara sekaligus mengundang semua orang untuk menikmati sadarapan pagi. Ech, tapi, di mana sarapannya Seng Suheng? Dan mengapa di markas Tian Leong Pang sama sekali sudah tidak ada manusianya? Tanya Khoaiji yang masih heran dengan pengalamannya memasuki areal Tian Chongpei. Pandang matanya mengarah ke Cuying Lun dan Tek Ui Sinkai yang dia tahu betul adalah saudara seperguruan pertama yang datang ke Tian Chongsan. Mereka berdua mestinya tahu dengan perkembangan di sana. Siaw Sute, begitu kami berdua kembali ke Tian Chongpei, meski hanya ditinggal beberapa bulan, ternyata perubahan luar biasa sudah terjadi. Keamanan memasuki gua ini sudah berlipat ganda, dan hal yang sama terjadi dengan mulut lembah guna masuk ke markas Tian Chongpei kita ini. Coba engkau tebak sendiri, jika bukan insu, habis siapa lagi kah gerangan yang bermampuan melakukan hal seperti ini bagi kita semua? Cu Pang Chu atau kakak seperguruan ketujuhnya menjelaskan singkat kepada Khoaiji yang keheranan. Jadi kemana anak murid Tian Chongpei kemana pula anak buah Sam Suheng, anggota Kaipang yang demikian banyak itu tanya Khoaiji yang meski mulai paham tetapi belum seutuhnya. Kita makan dulu Sute, baru membicarakannya semua, ajak Teg Ui Sinkai sambil mengajak pergi, makan ke markas Tian Chongpei. Dan Khoaiji kembali heran, karena bukankah Tian Chongpei hanya dihuni lima orang belaka? Mengapa pula mereka akan makan di sana? Hanya kita sesama saudara seperguruan yang diijankan insu memasuki dan datang ke tempat ini, orang lain dilarang keras, bahkan juga pelayan. Ini untuk menghormati insu yang masih bertapa di dalam sana tegas Pek Chiuping, Seng Toa Suheng. Sambil mulai berjalan mengikuti di belakang Teg Ui Sinkai. Kata-kata dan kalimat Pek Chiuping jelas dan tegas, dan sepertinya adalah pesanan dan sekaligus perintah bagi mereka semua selaku anak murid dari buah Insin Leong sendiri. Dan Dambiam Khoaiji mencatatnya dalam hati sekaligus yakin, bahwa memang benar suhunya kini menutup diri untuk selamanya. Buktinya, meski mereka semua muridnya sudah datang dan berkumpul di tempat pertapaannya, tetapi Seng Suhu tetap saja tidak munculkan diri menemui mereka. Tidak berapa lama, mereka kini berhadap-hadapan dan siap duduk di meja makan yang berbentuk segi empat. Sebuah peristiwa makan pagi bersama untuk pertama kalinya bagi seluruh anak murid buah Insin Leong. Dan secara lengkap pula, tidak ada yang tertinggal. Cuon rumahnya sudah jelas adalah Cu Ying Lun, murid ketujuh atau murid Bung Su Bu In Sin Leong sebelum menerima Khoaiji menjadi murid penutupnya. Dan selaku cuon rumah sekaligus pemimpin Tian Chong Pei, selaku Pang Cu Tian Chong Pei dia bertindak secara lugas dan cepat. Ternyata, ini kebingungan Khoaiji yang lain, rumah utama Tian Chong Pei sudah siap dengan makanan yang cukup lengkap. Siapa dan dari mana bahan makanan pagi mereka yang demikian lengkap? Banyak jenisnya dan juga takarannya banyak. Padahal, bukankah tinggal beberapa orang belaka yang ada di sini? Mari para Suheng, Suci dan Siau Sute, sarapan pagi sudah tersedia. Silahkan Toa Suheng memulainya. Makan pagi yang cukup ramai, tetapi adalah OEYHWA dengan sesekali dibantu peksimniku atau pek BWLI, masing-masing murid kelima dan keenam yang paling ramai. Keduanya tanpa sungkan menasehati dan menggurui Khoaiji dalam bahasa-bahasa guyon orang dewasa. Apalagi ketika mereka mampu menyelesaikan makan pagi dengan lebih cepat dibandingkan orang lain. Mereka tidak beranjak dari meja makan dan mulai menggoda Khoaiji. Ingat Siau Sute, pilihan untuk gadis impianmu itu haruslah serasi. Dia harus cantik dan juga lembut, baru bisa serasi denganmu, dan baru kita restui. Karena itu, jangan sampai engkau asal pilihnya, nasihat OEYHWA dengan mimik wajah yang cukup lucu sambil melirik pek BWLI dan tersenyum. Dan jangan terlampau banyak menyakiti anak gadis orang, berdosa jika engkau sampai melakukannya Siau Sute. Tambah peksimniku atau pek BWLI senada dengan godaan OEYHWA. Benar jangan asal suka dan kemudian asal pacaran, ataupun suka gonta ganti pacar senaknya mentang-mentang engkau orang hebat berkepandaian tinggi. Tidak baik seperti itu, kami kedua sucimu akan memarahimu jika melakukannya. Insu akan tidak suka jika engkau berlaku begitu. Dan lagi, orang sepertimu sangat langka, pastilah banyak anak gadis orang yang akan memperebutkan dirimu nanti. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ko Aiji sampai merah kuning biru wajahnya dikerjain kedua sucinya. Tetapi, meski begitu dia tidak marah, karena dia tahu persis kedua sucinya itu berlomba menyayanginya seperti menyayangi anak mereka sendiri. Tetapi, nasihat mereka mengingatkannya kepada Sialan In, gadis yang sudah menyitar ruang hatinya, dan membuatnya teringat Nona Yew yang sudah menjadi istrinya. Keduanya cantik dan manis budi. Tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa menyahuti kedua sucinya. Lagi pula dia belum siap untuk mengakui siapa pilihan dan tambatan hatinya pada saat itu. Tetapi, Tek Ui Sinkai dan Cu Ying Lun terlihat saling lirik dan tersenyum. Sedetik kemudian. Apakah Hengka sedang terkenang dan mengenang Nona Sialan In yang cantik jelita dan kini sedang merindukannya, Siaw Sute Ledek Tek Ui Sinkai yang langsung membuat Ko Aiji jadi kebuakan dengan wajah bersemu merah. Sungguh Sial, dia menjadi bahan olok-olok yaris semua saudara seperguruannya saat itu. Dan ini memancing Ngo Eye Hwa kembali beraksi karena benar-benar pengentau siapa orang yang dicintai Siaw Sutenya. Ha, jadi benar engkau sudah punya kekasih hati ya Siaw Sute, wa-a-a-a-ah, engkau belum memperkenalkannya kepada kami. Kejarnya. A-ch-ch, Sam Su Heng mau tahu saja asal bicara, tangkis Ko Aiji tanpa paham apa yang sebaiknya dia katakan. Oh-oh-oh-oh-oh-ch, baiklah, akan kukatakan kepadanya bahwa engkau yang adalah Ko Aiji, Tian Leong Ko Aihiap sekalian dan pemuda Busan yang pura-pura bodoh itu ternyata tidak menyukai Siako Nio, bagaimana Goda Tek Ui Sinkai dengan senyum mengembang melihat Ko Aiji kelabahkan. Wah-ah-ah-ah, jangan, jangan begitu Sam Su Heng, ini, ini. Ko Aiji Sontak tak sadar membuka perasaan hatinya di depan semua saudara seperguruannya. Nah, terbuktikan engkau mencintai Siako Nio kejar Tek. Ui Sinkai dan Sontak membuat Ko Aiji terdiam. Benar juga, dia cepat sekali terpancing dan tidak mampu menyembunyikan perasaannya sendiri. Siapa Siako Nio itu tanya OEY HWA tegas, ingin tahu lebih. Banyak. Maklum, dia berpikir siapapun jodoh bagi Ko Aiji, haruslah dia yang melakukan seleksi dan membantu Ko Aiji memutuskan. Jangan begitu Sumui, nanti Siaw Sute kita kebakaran jenggot. Ini gadis cantik yang sangat dicintai Sute kita tambah Tek Ui. Sinkai tambah menjadi-jadi dan makin membuat OEY HWA sewot. Tapi, aku belum tahu siapa dia, kejar OEY HWA sambil memandang tajam ke arah Tek Ui Sinkai menuntut jawaban. Nanti juga Sute akan memperkenalkanmu dengan nona cantik itu, pokoknya top deh, mana cantik dan berkepandayan tinggi pula. Sudah pasti sangat serasi dengan Siaw Sute kita yang baik. Ini. Sudah, sudahlah Sialaneng itu murid Bung Sulem Heis ini. Sudah cukup, kita perlu memperbincangkan masalah lain. Cukup, cukup perbincangan ringan ini, terdengar Pek Ciu Ping menengahi dan mulai memimpin percakapan. Mendengar bahwa Sialaneng adalah murid Bung Sulem Heis ini, semua terdiam. Tapi, hehehe, baik Tua Suheng, silahkan engkau memimpin kami semua terdengar Tek Ui Sinkai berbicara dan mempersilahkan. Pek Ciu Ping berbicara lebih lanjut. Karena dia sendiri sangat paham bahwa ada banyak persoalan yang harus mereka bicarakan, selain urusan dunia persilatan, juga urusan perguruan mereka sendiri, sebagaimana perintah melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkan Bu In Sin Leong bagi mereka semua sesama saudara seperguruan. Kauai Ji terselamatkan oleh menyelanya Pek Ciu Ping dalam percakapan mereka antar sesama saudara seperguruan. Sebab jika tidak, maka Kauai Ji pasti akan tetap semakin parah menjadi buan bulanan OEHWA yang seperti bekerja sama dengan Tek Ui Sinkai dan Pek BW Li. Untunglah memang ada pekerjaan besar mereka semua yang amat penting dan harus segera mereka percakapkan. Kauai Ji menarik nafas panjang dan merasa gembira terbebas dari godaan dan jailnya saudara-saudara seperguruannya itu. Dan kini mereka bersiap menunggu Pek Ciu Ping yang kelihatannya sudah bersiap-siap untuk segera memulai percakapan penting di antara mereka berdelapan selaku murid Bu In Sin Leong. Para Sute dan Sumoi, kalian semua tentu sudah tahu dan membaca, kecuali Siao Sute, surat peninggalan Insu bagi kita semua. Di luar dugaan kita semua, ternyata Insu sangatlah mengenal karakter dan juga latar belakang kita masing-masing. Hal yang terus terang membuat Lohu sendiri merasa amat terharu meski sudah sangat lama tidak bertemu dia orang tua secara langsung. Bahkan Insu nyaris tidak pernah meminta satupun hal untuk dapatku kerjakan buat dia orang tua, kelihatannya juga demikian bagi para Sute dan Sumoi sekalian. Sampai hari ini, sejak turun gunung, Insu boleh dibilang tidak pernah memintaku melakukan satu hal saja pun untuk kepentingannya. Kecuali melakukan sesuatu harus selalu sesuai dengan keadilan dan kepentingan orang banyak. Hanya satu, dan ini satu-satunya permintaan Insu bagi kita semua, dan permintaannya bagi kita masing-masing sudah dicatat dan ditinggalkannya buat kita pahami. Lohu tidak akan menegaskan yang sudah tertulis bagi kalian semua, tetapi sangatlah diharapkan oleh Insu agar dapat kita kerjakan satu hal secara bersama-sama. Pek Ciu Ping terlihat diliputi rasa haru yang luar biasa. Dan memang tokoh ini agak perasa, sebagaimana juga dijelaskan panjang lebar oleh Suhnya dalam surat yang ditinggalkan khusus untuknya. Butuh beberapa saat sebelum dia melanjutkan guna memimpin pertemuan mereka, dan setelah bisa menguasai dirinya, beberapa saat Pek Ciu Ping kembali melanjutkan. Secara garis besar, Insu menerangkan siapa kita dan sekaligus menugaskan kita masing-masing pada jalan yang berbeda. Jika boleh Lohu bacakan, maka penugasan yang berbeda dengan yang dituliskan Insu dalam surat kepada masing-masing Sute dan Sumoi, adalah sebagai berikut, Ji Sute, sambil menahan diri sebentar, kelihatan sekali jika Pek Ciu Ping sendiri pun menahan rasa untuk dapat membacakan bagian yang satu ini, setelah. Sekian lama engkau menjadi petani dan terus membayangi kecintaanmu, yakni Susu Moimu, maka dengan ini kunyatakan bahwa larangan kalian berdua untuk berjodohku cabut. Aiyiyiyih, Insu terdengar isak tangis Pek Simnikowato Pek. BW Li ketika Pek Ciu Ping mengungkit dan menegaskan ditariknya penolakan suhu mereka atas tali jodohnya dengan Ji Su Hengnya. Sementara itu, mendengar perkataan Pek Ciu Ping atau Sang Toa Su Hengnya, Ching San Hek, jago berbaju hijau, tiat kiaibu berdiri dan dengan muka memerah dan kemudian memandang Pek Ciu Ping dan berkata dengan suara marah. Toa Su Heng, meskipun Insu menghukum kami berdua karena berani berbuat atau melanggar larangannya, tetapi kami berdua secara rela menerima hukuman itu dengan penuh kesadaran. Meskipun puluhan tahun kami berdua berdekatan, tetapi tidaklah sekalipun kami melanggar larangan Insu yang terakhir, tidaklah perlu untuk dipersoalkan lagi lebih jauh, tatap matu dan sikap tiat kiaibu yang sehari-harinya tenang sontak berubah menjadi keras dan amat tegas. Sementara Isak tangis dari Pek BW Eli atau Pek Sim Niko menyelingi atau malah tambah menjadi-jadi melihat sikap kekasihnya itu. Ji Sute, duduk, Pek Ciu Ping boleh penuh perasaan dan agak sentimentil, tapi dia juga bisa tegas memimpin saudara seperguruannya. Dan melihat perubahan Pek Ciu Ping, tiat kiaibu segera sadar. Maaf Toa Suheng, bukannya tidak menghormatimu, tetapi aku memang betul-betul sedang terbawa emosi. Maaf, maaf. Tetapi biarkan kami berdua menebus dosa yang sudah terjadi itu, kami. Tidak sekalipun menyesalkan keputusan Insu atas diri kami berdua selama ini, setelah berkata demikian, sambil memandang dengan penuh kasih ke arah Pek BW Eli, tiat kiaibu kemudian duduk. Keadaan dan suasan sontak menjadi hening, menjadi agak menegangkan. Begitu baru benar. Ji Sute, apakah engkau pikir Insu tidak pernah memikirkan dan menyayangi kalian berdua? Insu memang menulis surat kepada kalian berdua, tapi mengenai keputusannya dia tuliskan di surat khusus untuk Allah. Karena itu, Ji Sute dan engkau susumui, hentikan tangismu dan dengarkan perintah dan juga keputusan Insu untuk kalian berdua. Sam Sute, engkau menemaniku membaca surat dan keputusan Insu, meski surat ini sejatinya ditujukan kepadaku selaku wakil Insu menyampaikan keputusannya. Tetapi, supaya ada saksi bahwa keputusan ini berasal dari Insu, maka engkau menjadi saksinya. Ba, Ba, Baik Toa Suheng, desis suara Pek Simnikau lemah dan bersamaan dengan itu. Sutek Ui Sinkai terlihat berdiri untuk mendampingi Pek Ciu Ping, dan Oie Hwa terlihat memeluk dan merangkul Pek Simnikau penuh kasih sambil berbisik-bisik menenangkannya. Suasana yang sungguh sangatlah mengharukan saat itu. Mereka semua tenggelam dalam pikiran. Dan kesenduan yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Prahara dan penderitaan panjang Tiat Kiebu dan Pek BW Eli, dua sejoli yang amat saling cinta pada masa muda mereka, memang merupakan rahasia umum yang sangat mengganja lantara mereka sesama saudara seperguruan. Apalagi, karena Oie Hwa sangat dekat dan selalu membela Pek BW Eli. Tetapi, entah mengapa suhu mereka melarang keras perjodohan mereka dan mengancam akan mengeluarkan mereka dari perguruan bila melanggar larangannya. Dengan disaksikan Sam Sute sebagai saksi, maka Lohau membacakan keputusan Insu atas kalian berdua, nah dengarkan. Mengenai Tiat Kiebu dan Pek BW Eli engkau sampaikan pesan-pesanku. Bahwa tidak ada satupun keputusanku yang berdasarkan ilmu penerawanganku yang semenyedihkan dengan saat kuputuskan larangan berjodoh bagi kedua muridku yang amat kukasihi. Mereka berdua, seperti juga murid-muridku yang lain kudidik seperti mendidik seorang anak bagiku. Tetapi, pada masa-masa tuaku, baru ku sadari, bahwa memang kadang ada perasaan yang jika berarti mati pun tetap saja sangat bermakna dan berharga. Karena itu, larangan perjodohan antara mereka ku cabut dan engkau harus menyampaikannya secara langsung. Lam Heis ini sudah meneliti keberadaan mereka dan dia pun sangat setuju agar mereka dirangkapkan sebagai suami istri segera setelah pertemuan kalian nanti. Sampaikan juga permohonan maaf gurumu karena sudah membuat mereka menderita selama sekian puluh tahun. Kecintaan mereka sangat kurasakan, meski mereka sebenarnya bisa saja menikah dan hidup terpencil secara diam-diam tanpa atau di luar sepengetahuanku. Acah, Insu, terdengar tangis Pek BW Eli kembali pecah ketika Pek Ciu Ping masih belum selesai membacakan perintah atau pesan suhu mereka itu. Tangisnya sangatlah menyedihkan dan menyayat hati. Tidak, tidak Insu, kami menerima semua keputusanmu dengan legowo, kami tahu kami berdua memang sesekali juga bersalah dengan berkeinginan untuk melanggar larangan Insu, tapi kami tak mampu menyusahkan Insu yang menjadi penyelamat dan bahkan orang tua bagi kami berdua, hu 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 hu. Isak tangis Pek BW Eli jadi tidak tertahan dan menangis dalam rangkulan OEYHWA yang juga jadi menangis sama sedihnya bersama sucinya itu. Suasana serentak kembali dipenuhi kesedihan sementara Tiat Kiyabu sendiri pun terlihat menitikan air mati sambil tertunduk, tidak tahu harus mengatakan apa. Keadaan seperti itu berangsung sekian lama sampai akhirnya. Isak tangis Pek BW Eli mulai reda dalam rangkulan dan juga bujukan OEYHWA adik seperguruannya. Melihat keadaan mulai kembali meredah dan kemudian masing-masing mulai mampu mengontrol emosinya, terdengar Pek Siu Ping melanjutkan membacakan surat dan pesan-pesan yang diberikan dan disampaikan oleh suhu mereka Bu In Sin Leong dari tempat pertapaannya yang sudah terpisah. Suaranya serak, karena dia sendiri pun amat terharu dan bersimpati sangat dengan apa yang dialami kedua saudaranya itu. Dan selanjutnya, masih mengenai keputusannya ditujukan kepada murid kedua dan murid keempatnya, kemudian dibacakan lebih jauh dan lebih lanjut olehnya setelah dia sendiri pun berusaha keras menahan rasa haru, bahkan sesungguhnya menahan turunnya air matanya sendiri. Butuh perjuangan berat kelihatannya bagi Pek Siu Ping untuk melanjutkan membaca pesan suhu mereka. Bahkan, Ko Aiji sempat melihat jika Toa Su Hengnya itu sempat meneteskan air mata. Sesungguhnya, jika mereka memaksakan diri untuk merangkapkan diri sebagai suami-istri pada masa lalu, maka mereka sudah lama terbunuh oleh sebab yang mereka tidak pahami. Mungkin Siu Su Temu bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda tetapi, sudahlah, soal itu adalah masalah lalu, untuk kedepannya setelah mereka terangkap sebagai suami-istri, Pek Bw Eli harus segera meninggalkan kuil pertapaannya. Dan sebagai hadiah pernikahan bagi mereka berdua, kuariskan gua pertapaan yang menghadap ke Tian Chong Pei bagi mereka berdua. Sekaligus, mereka akan memperoleh tugas untuk ikut menjaga Tian Chong Pei dan mendalami ilmu silat khusus yang kuciptakan buat menjaga perguruan kita itu. Terima kasih telah menonton!